Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi Pagi Gak kerasa ya udah pagi lagi aja ya Saya sampe rumah, mandi, tidur Bangun, mandi, disini lagi Oke kita Lu kadang-kadang mau membahas gitu ya Apa yang dibahas Lu kayak gitu juga gak? Enggak gue mah Berarti lu gak tidur di rumah? Ya tidur lah Ya terus gimana? Ya tidur di rumah masih tidur di kandang gue Bukan maksudnya kayak gue gak? Iya Mandi, tidur Bangun, bangun Berangkat lagi Iya berangkat kesini Alhamdulillah ya Ya oke kalau begitu kita mulai aja acara ini Kita masuk ke segmen obrol Obrolan viral Ya Nah sebelum masuk ke berita pertama Kita mau ngebahas dulu nama kita masing-masing nih Andre Taulani Andre Taulani Ada artinya gak Andre sebenernya? Kalau menurut emak gue Andre Taulani itu singkatan dari Taulani 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 itu Tauladani Tauladani ya Gak serius Serius Oh itu artinya? Enggak Gue gak tau ya kata nyokap gue sih Biar ada teladannya gitu Oh Taulani itu teladan Iya Andre nya itu apa artinya? Andre itu artinya Andre aja nama aja Dia suka dengan Nama Andre Tadinya mau Tadinya mau ganti nama Indri Cuman kan gue kan laki-laki Masa jadi Andri Indri Oh gak gak satu lagi Andre itu kan huruf empatnya A Berarti kalo di absen selalu pertama Nyokap tuh kepengen gue jadi orang yang the best gitu Jadi selalu duluan gitu Begitu Nomor satu gitu Makanya kalo di absen di sekolah gue paling takut Kalo ada pertanyaan apa-apa kan pasti gue duluan Betul Betul Bagus Jadi acara pagi ini membuat Andre sadar Kapan dia harus selesai ngomong dia tau sendiri sekarang Kan baru sih Kalo lu Wendy Ya Wendy Kalo Wendy mah Oh Restoran gak? Bukan 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 Nyokap gue ngefans sama temen yang namanya Wendy Jadi temen kantornya dulu tuh penampilannya nyentrik, gondrong, selengean, dan suka gambar Dia suka tuh dia ngefans sama temennya itu Eh akhirnya dikasih lah nama gue Nama yang sama Dan ternyata Apa yang terjadi sama Wendy temennya tuh Ada dulu juga? Nama yang kirip di gue Oh Nah Armoko tuh gue gak tau tuh Apa Offense sama Armoko tuh bukan nama Marga Bukan Bukan Tapi menteri penerangan jaman dulu ada ya Armoko Oh Armoko Yang gak tau bokap nyokap gak pernah ngasih tau juga Iya Iya Ya nama itu kan Ini Ini Tapi ada yang bilang bahwa nama itu kan kadang-kadang juga ada magda Nama adalah doa Nama juga adalah doa Dan nama juga adalah sebuah harapan Betul Ya kan Kayak misalnya namanya misalnya Nama anak-anak lu deh Dio Kenzilova Artinya Dio Kenzilova itu ada 3 suku kata ya Sama anak-anak gue juga 3 suku kata Oh iya Kenzil itu nama temen gue Oke Dulu waktu SMA Ada anak Namanya Kenzil Temen gue Namanya Kenzil Orangnya memang idola lah di sekolah itu Oh Cakep, keren, pinter Tapi tetep Lebih keren gue Iya Kalo tetep lebih keren lu Kenapa lu pake nama temen lu? Sebetulnya Sebetulnya kalo misalnya Ini gue cita-cita nih Kalo misalnya Tiba-tiba gue dikasih anak lagi Gue pengen nama anak gue tuh Andre Junior Andre Junior Andre JR gitu Keren Kenapa? Aku pake tolelelele Kayak dulu Presiden Amerika kan George Bush Ada George Bush Junior Iya Gitu Tapi maksudnya ada belakangnya Andre gitu Baru Junior gitu Iya Ada 3 suku kata lah Kan ini anak-anak gue Kok lu ngatur-ngatur gue sih Ya yaudah Kita doakan ada Andre Junior Panggilannya Ajun Ini berubah Ini berhubungan dengan Berita kita yang pertama Anak Ajun Gue jadi inget dulu tuh Pemain mininya si Sule Mah Mah Begitu tuh Ajun Ya pemain suling Ya udah berarti itu anak lu Yee Nih ya Kita ada berita pertama Warga dengan nama yang terdiri dari satu suku kata Terancam punah di masa depan Karena pemerintah membuat aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan seperti kakak dan juga bim-bim Eh kakak Kakak Tuh lihat aturan baru nama minimal 2 kata tanpa gelar maksimal 60 huruf dan tidak boleh disingkat 60 karakter dan tidak boleh disingkat tuh Minimal 2 suku kata gue masih aman lah Indy Armoco Gue juga aman dong Aman Andre Taulani Aman kan Tapi Wen By the way ngomong-ngomong soal nama Ya Ngomong-ngomong soal nama Ya Lu dari nama anak lu ada yang paling lu ngefans gak? Kalo gue ngefans sama Lofa Menurut gue Dan ternyata nama Lofa itu jadi inspirasi Ada temennya Lofa juga Orang tuanya tuh menamakan anaknya Lofa juga Hmm Lofa tuh kayak nama-nama Itali Tapi artinya tuh cinta Love Love Tapi bahasnya di Lofa Kalo gue nama ketiga anak gue menurut gue nama-nama yang sangat unik Karena tiga-tiganya punya arti yang berbeda Punya makna yang berbeda Dan tiga-tiganya nama-nama tumbuhan Audi, Oriza Sativa Padi Aditya Manilka Rakauki Anaknya Wendy dan Natasha Audi tuh Ayu dan Wendy Aditya tuh anaknya Wendy dan Natasha Manilka Rakauki tuh sawo kecik Jadi kalo secara filosofis Bentuknya Bentuknya Kecil, manis, susah untuk didapatkan Jadi ekspetasinya, doanya adalah Dia termasuk cowok yang hard to get Bukan yang gampangan gitu kan Terus yang terakhir adalah Aiko Phoenix Dactylifera Wih, Phoenix? Batu? Engga Untuk Onyx? Kurma Oh kurma Phoenix Dactylifera tuh bahasa dari kurma Oh kalo batu Onyx lupa gue Onyx Aiko tuh Ayu dan Armoko Wah banget tuh Jadi semua punya nama yang Gabungan-gabungan ya Gabungan-gabungan Dan anak gue semua namanya R semua depannya R 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 Nah kalo kita A semua tuh Armoko, Ayu, Audi, Aditya, Aiko Dia nanyanya serius ya gue jawab serius Oke berita kedua Dre Tanggal 22 Mei 2022 Kemarin Diperingati oleh sebagian netizen Sebagai hari patah hati sedunia Buh Karena salah satu public figure di Indonesia Mayudi Maudi Maudi Ayunda Secara tiba-tiba Melangsungkan pernikahan Dengan pria berdarah Korea Oh darahnya Korea? Iya mah Biasanya kan kalo darah tuh A, O, B gitu Gak maksudnya berdarah Korea tuh Kelahiran Jangan dibilang darah berarti harusnya Emang itu berdarah? Oh ya ya yaudah ya Kita liat aja Ini Ada pernikahannya Maudi dan Jesse Choi JC atau Jesse ya? Jesse Oh Biskuit So sweet Ya sorry Ini ada komentar juga dari Coba di cek lagi videonya tuh nangis Kenapa Jangan-jangan tangannya ke jepit Atau ke itu Itu lu Itu lu Itu lu Kayaknya dia nangis Itu cowoknya nangis gara Gue tau karena satu hal Apa tuh? Diseruduk sama mertuanya Itu lu ke gua Nih Ya Allah patah hati terbesar dalam hidup gue adalah melihat ini Atef Saif Lu sape Atef Iyap seperti jomlo bergerak nyebar undangan Oh Maksudnya Tau-tau menikah aja gitu Kaget wey Sat-sat-sat-sat dah akad baik Ya namanya cinta ya jodoh ya Kalau cinta mas susah Cinta tuh tanpa syarat Jadi bisa saja terjadi Dalam kondisi apapun Dalam situasi apapun Bisa bersatu Atau siapa cinta tanpa syarat Butuh Butuh Minimal KTP Oh iya kalo itu sih Secara admin Iya kan Masa kita cinta Makan harus menikah Secara administrasi Nah iya kan ada syarat ya dong Maksudnya syarat tuh Maksudnya syarat tuh Maksudnya lucu juga nih Iya iya Wah gue merih nih Kalo dia bilang lucu Ini ditawar mula Dijual mahal sama dia nih Keren jangan Iya dong bini gua Thank you sayang Beli dimana tuh Bini gua Bini gua yang nyari Oh jam bini lu Bukan bini gua Bini gua yang beliin Ini yang seri rubik Oh oke oke Ya bener Ini seri rubik Paham gak sih lu pada Oke Berita ketiga Gue ngomong rubik ya Apa lu pada mbak Ludo lu ngertinya Ludo ya Ini pernikahan beda usia Memang seri terjadi Tapi kali ini ada pernikahan yang terpaut Jauh sekali umurnya 44 tahun Seorang pria berumur 63 tahun Menikahi wanita berumur 19 tahun Dari Cirebon Hebatnya mahar pernikahan mereka gak main-main Uang 500 juta Kendaraan Dan umroh untuk 16 orang Bahkan pernikahan ini dikawal ribuan motor Keren Selamat ya Selamat ya Selamat ya Selamat Keren banget Itu laki-lakinya top Ya gak 63 tahun Bedanya berapa tuh 44 tahun 44 tahun 44 tahun Berarti laki-lakinya masih josh tuh Ya gak Top Loh kenapa Iya kira Gak iya kan Artinya Lu semangat banget Iya dia semangat Maksudnya dia masih bisa bertanggung jawab Dan bahkan Ya gitu Iya kan Ya kita doakan sama Wak Kita doakan langgeng Dan memang karena atas dasar Cinta Cinta betul Itu istrinya juga kan umur 19 tahun Ya cinta Ya gimana Cinta tanpa syarat tuh begitu Betul Gak peduli umur Ya kalo emang udah Waktunya berjodoh Enggak berjodoh Aduh Oke ngomongin soal pernikahan Yang gak kalah penting dalam acara tersebut adalah hiburan Kali ini Ada grup musik yang punya cara untuk menghibur para tamu undangan Unik sekali Mari kita lihat Wah ini lucu Gua pernah liat lucu Keren dan unik banget sih memang Gua suka banget lagu-lagu Melayu Bener Gua suka banget Musiknya tuh enak kalo lagu Melayu itu Apalagi kalo buat pantun Iya Mereka tuh jago banget Ini langsung aja kita saksikan Ada disini Ada lebah bergantung